Bahagia Pendekar Binal Jili 17. Nah, sekarang kau percaya tidak jengek si Yau Hai Ji. Kiao Goat hanya mendengu saja. Dan sekarang tentunya kau tahu, apabila aku tidak mau bergebrak dengan Hoa Bu Koat tentu sejak tadi-tadi aku sudah kabur bersama tipengkoh dan tidak perlu kutunggu di sini, lalu pura-pura keracunan segala. Kiao Goat berpikir sejenak, ucapnya kemudian, jika demikian, apakah kau tahu Ken Giyok Long berada di mana sekarang? Sudah tentu ku tahu, jawab si Yau Hai Ji. Cuma ku khawatir setelah ku sebut tempat itu, belum tentu kalian berani pergi mencarinya. Sekali ini Kiao Goat tidak marah lagi, ia malah merasa geli, ucapnya dengan tak acuh, tiada suatu tempat apapun di kolong langit ini yang tak berani ku datangi. Namun si Yau Hai Ji sengaja membakarnya lagi, jengeknya, mungkin cuma tempat ini saja yang tak berani kau datangi, sebab belum pernah ku lihat ada perempuan yang tidak takut pada tikus. Sorot Metuk Yau Goat mencorong terang, tanyanya, yang kau maksud, jangan-jangan Gui Buge? Apakah ia berada di bukit ini? Sudah tentu ia berada di bukit ini, engkau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu jengek si Yau Hai Ji. Padahal ia pun tahu sebabnya Gui Buge bersembunyi di sini adalah karena ingin meyakinkan semacam ilmu sakti untuk menghadapi I Hoa Kiong Chu, dengan sendirinya tempat tinggalnya ini sangat dirahasiakan dan tidak mungkin diketahui I Hoa Kiong Chu. Tapi ia pun tidak habis mengerti mengapa Hoa Bu Keat tidak memberitahukan padanya. Hanya Soe Ing saja yang tahu apa sebabnya Bu Keat tidak melaporkan tempat sembunyi Gui Buge ini kepada I Hoa Kiong Chu, soalnya Bu Keat hakikatnya tidak bertemu dengan Gui Buge. Mestinya Soe Ing ingin memberitahukan si Yau Hai Ji bahwa di tempat Gui Buge itu telah terjadi perubahan yang mengejutkan, bukan saja Kang Giok Lang tidak mungkin berada di sana, bahkan Gui Buge sendiri juga menghilang entah kemana. Tapi dia tidak jadi bilang kepada si Yau Hai Ji, sebab ia justru ingin pergi ke sana agar dapat melihat sendiri apa yang terjadi di sana, untuk itulah dia khawatir si Yau Hai Ji tidak mau mengiringi dia pergi ke sana. Terlihat sikap Kiao Gua tidak banyak berubah meski si Yau Hai Ji sengaja hendak memancing kemarahannya, dia seperti tidak ambil pusing. Dari sikap I Hoa Kiong Chu ini dapat dinilai bahwa Gui Buge pada hakikatnya sama sekali tak terpandang atau sangat diremahkan olehnya. Malahan dalam hati I Hoa Kiong Chu bobot si Yau Hai Ji terlebih berat daripada Gui Buge. Sampai di sini, mau tak mau Soe Ing menjadi terheran-heran, pikirnya, apapun juga Gui Buge adalah tokoh terkemuka dunia Kang Hoa yang dapat dihitung dengan jari, pula dia tidak sayang mengasingkan diri selama dua puluhan tahun untuk meyakinkan semacam ilmu sakti buat menghadapi ilmu silat I Hoa Kiong. Ini suatu tanda bahwa antara Gui Buge dan I Hoa Kiong Chu pasti ada permusuhan yang sangat mendalam. Tapi tampaknya I Hoa Kiong Chu sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap Gui Buge, sebaliknya Si Hoa Hai Ji malah tidak pernah berjumpa dengan I Hoa Kiong Chu sebelum ini, namun dalam hal-hal paling kecil yang menyangkut anak muda itu justru mendapat perhatian Seng Kiong Chu, bahkan malah mengalah dan bicara halus, tujuannya hanya ingin Hoa Bukeat membunuh Si Hoa Hai Ji dengan tangan sendiri, sesungguhnya apakah sebabnya? Begitulah makin dipikir semakin terasa oleh Soe In akan meruatnya persoalan ini, sungguh misterius dan kompleks. Dalam pada itu I Hoa Kiong Chu sudah bicara dua tiga kalimat, tapi Soe In tidak mendengar apa yang diucapkannya. Hanya didengarnya Si Hoa Hai Ji berkata, Baiklah, akanku bawa kau ke sana, tapi sekarang aku tak dapat bergerak, siapa yang memayang diriku? Bukeat dan Tisim Lan seperti ingin memberi bantuan, tapi Bukeat lantas melihat sorot metri Hoa Kiong Chu yang tajam itu sedang menatapnya, cepat ia berpaling ke arah Tisim Lan seakan-akan menyuruh nona itu suka memayang Si Hoa Hai Ji. Tapi demi melihat Hoa Bukeat sedang memandangnya, seketika Tisim Lan juga urungkan niatnya, tangannya yang sudah terjulur segera diturunkan kembali. Soe In tersenyum, ucapnya dengan lembut, Jika kau tidak mengomel jalanku terlalu lambat, biarlah aku saja yang memayangmu. Sudah cukup jauh Soe In memayang Si Hoa Ji ke sana, tapi Bukeat masih tetap berdiri melenggong di tempatnya, kepala Tisim Lan juga menunduk semakin rendah, air mata pun mulai menetes. Lian Sing Kiong Chu memandang Bukeat, lalu memandang pula Tisim Lan, tiba-tiba ia pegang tangan Tisim Lan dan berkata dengan halus, marilah kau ikut berangkat bersamaku. Sungguh mimpi pun tak terduga oleh Tisim Lan bahwa Ihoa Kiong Chu bisa memperhatikan dirinya, seketika ia menjadi bingung, entah kejut entah girang. Hanya terasa olehnya suatu arus tenaga yang lunak tapi kuat tersalur dari tangan orang, tanpa kuasa tubuhnya lantas ikut melayang ke sana bersama Lian Sing Kiong Chu. Bukeat juga terkesiap dan bergirang melihat Lian Sing Kiong Chu sudi menggandeng tangan Tisim Lan, tapi mendadak entah apa pula yang terpikir olehnya, tiba-tiba timbul juga rasa pilunya. Terdengar Kiong Chu berkata padanya, sekarang tentunya kau pun dapat berangkat. Meski cuma satu kalimat yang jamat, tapi bagi pendengaran Bukeat terasa lain, sebab ia merasa Ihoa Kiong Chu telah dapat menerkai isi hatinya. Padahal isi hatinya justru tidak dapat diketahui oleh orang lain. Cukup lama sudah Sung Ing memayang Siao Hai Ji berjalan ke sana dan belum lagi mendengar ada orang menyusulnya. Ia menoleh beberapa kali, lalu berkata dengan tertawa, selama setengah hari ini telah banyak yang terjadi, setiap kejadian tampaknya sangat diluar dugaan dan mengejutkan, padahal setiap peristiwa memang sudah diatur olehmu, betul tidak? Siao Hai Ji berkedip-kedip, jawabnya, apa yang kau maksud? Sungguh aku tidak paham. Kau tidak perlu berlagak pilon, ujar Soe Ing dengan tertawa. Sekarang aku sudah tahu, bukan saja kau sengaja membiarkan dirimu dijerumuskan ke dalam gua oleh Kang Giok Long, bahkan hal keracunan juga kau sengaja, hakikatnya kau tidak pernah tertipu oleh siapapun juga. Memangnya untuk apa aku sengaja diracuni orang? Masa aku suka mati keracunan? Soalnya kau tahu hanya dengan kera demikian baru dapat mencegah Hoa Bu Koat turun tangan padamu, sedangkan kau memang tiada maksud turun tangan terhadap Hoa Bu Koat. Kau pun sudah menghitung dengan tepati Hoa Kiong Chu pasti akan berdaya untuk menawarkan racunmu, sebab itulah meski orang lain khawatir dan kebuahkan setengah mati bagimu, tapi kau sendiri malah adem ayam saja, sedikit pun tidak cemas dan gelisah. Aku tidak cemas dan gelisah karena pada dasarnya aku memang orang yang tidak dapat gelisah, bagiku biarpun langit akan amruk juga. Aku percaya pasti ada seorang yang berperawakan lebih tinggi daripada ku yang sanggup menahannya. Hihi, semakin kau tidak mau mengaku, semakin terbukti bahwa kau memang sengaja berlagak pilon, ujar Soing dengan tertawa. Haha, ini logika macam apa si Hoa Hai Ji bergelap tertawa. Kalau menuruti jalan pikiranmu ini, kan berarti bahwa jika kau semakin tidak mau makan tahi anjing, maka semakin terbukti kau ini gemar makan tahi anjing? Soing tidak pedulikan cemohan anak muda itu, ia menyambung pula, sudah di dalam perhitunganmu bahwa Ihoa Kiong Chu pasti akan mengusut benar tidaknya kau keracunan, maka lebih dulu kau mengenyahkan tipengkoh dan ohyoksu, dengan demikian terpaksa Ihoa Kiong Chu harus langsung mencari Kang Giyok Long, sedangkankah sudah tahu saat ini Kang Giyok Long bersembunyi di liang tikus, bila kesana Ihoa Kiong Chu mencari Kang Giyok Long pasti akan keperguk Gui Buge. Kalau Ihoa Kiong Chu bertemu dengan Gui Buge pasti pula akan terjadi pertarungan sengit. Apabila Gui Buge dapat membunuh Ihoa Kiong Chu tentu saja sangat baik, sebaliknya jika Gui Buge yang terbunuh oleh Ihoa Kiong Chu, maka dendamu kepada tikus besar itu pun dapat terlampiaskan. Sampai di sini, Soing berganti nafas dulu, lalu menyambung pula, sebab itulah peduli siapa di antara mereka yang akan menang, yang pasti toh berfaedah bagaimu. Jika kedua pihak mereka sama-sama terluka, malahan ini lebih-lebih menyenangkan bagaimu. Ini namanya tipu sekali tepuk dua-tiga lalat. Wah, tipu bagus yang ruwet ini sungguh tak dapat kupikirkan, bahkan mendengarkan saja aku menjadi bingung sendiri, ujar Sio Hai Ji tertawa. Soing tersenyum, katanya, bukan soal, sekalipun kau tidak mau mengaku, yang penting aku menjadi paham duduk perkaranya. Sekarang aku tidak mengkhawatirkan urusan lain, yang ku khawatirkan adalah kepalamu bisa cepat botak lantaran terlalu banyak memeras otak dengan macam-macam tipu akalmu yang sukar diraba itu. Memangnya kenapa kalau kepalaku menjadi botak tukas Sio Hai Ji? Kan banyak perempuan yang anggap lelaki botak justru mahat kuat tanpa menunggu jawaban Soing. Segera dia melanjutkan pula, Nah, kau telah tanya macam-macam padaku, sekarang menjadi giliranku untuk tanya padamu. Kau ingin tanya apa? Apapun juga, Gui Bu Gia cukup baik padamu. Kau sendiri pun mengakui dia adalah hayah angkatmu. Sekarang Iho Aki Ong Chu merecoki dia, tapi kau tidak gelisah, sebaliknya malah menjadi petunjuk jalannya. Mengapa kau bertindak demikian? Soing tidak menjawab, Selang sejenak barulah-lah menghela nafas perlahan. Kutahu tentu ada sesuatu yang kau simpan di dalam hatimu dan tidak kau katakan padaku, jangan-jangan tadi Tisimlan. Sio Hai Ji tidak meneruskan ucapannya, sebab saat itu Lian Sing Kiong Chu telah menyusul tiba dengan menggandeng Tisimlan. Sio Hai Ji mengering, tiba-tiba ia berkata kepada Tisimlan dengan tertawa, kita kan sudah cukup lama tidak berjumpa. Mungkin sudah lebih dua bulan bukan? Agaknya Tisimlan tidak menduga Sio Hai Ji akan bicara padanya, seketika ia menjadi kebuakan dan tidak tahu kera menjawabnya, mukanya menjadi merah. Lalu Sio Hai Ji berpaling dan berkata kepada Soing, Coba lihat, baru dua bulan tidak berjumpa, aku menjadi seperti orang asing baginya. Baru ku tanya satu-dua kalimat padanya, segera mukanya merah. Soing menghela nafas gegetun, ucapnya dengan suara tertahan, dia sudah cukup menderita, mengapa kau menyiksanya pula? Tapi Sio Hai Ji lantas menoleh lagi kepada Tisimlan, katanya, Coba, kau dengar tidak? Dia anggap aku sedang menyiksamu, padahal aku kan cuma menyampaikan salamku padamu, masa aku dianggap menyiksamu. Tisimlan hanya menggeleng saja tanpa bicara, matanya menjadi merah dan masah lagi. Kita memang sudah lebih dua bulan tidak berjumpa bukan? Tanya Sio Hai Ji pula. Ehem, Tisimlan bersuara liris sambil menunduk. Ku kira, selama dua bulan ini tentu banyak yang terjadi, ujar Sio Hai Ji dengan menghela nafas. Sebab ku lihat, meski cuma dua bulan kita tidak bertemu, tapi engkau sudah banyak berubah. Hati Tisimlan serasa tertusuk, tanpa terasa air matu bercucuran pula. Sebab dia merasa dirinya memang benar sudah banyak berubah. Dahulu bila ia lihat Sio Hai Ji, maka segala apapun terlupakan dan dia akan lari kepadanya. Tapi ini, mengapa kini dia tidak seperti dahulu lagi? Apakah dalam penilaiannya bobot Hoa Bu Koat telah mulai bertambah berat setitik demi setitik? Ya, memang betul, bobot Hoa Bu Koat memang sudah bertambah berat dalam hati Tisimlan, sebab selama dua bulan ini memang telah banyak yang terjadi. Seumpama dia dapat melupakan budi kebaikan Hoa Bu Koat yang berulang-ulang menyelamatkan jiwanya, tapi mana bisa dia melupakan betapa tekun dan prihatin waktu Hoa Bu Koat merawatnya ketika dia terluka. Selama beberapa hari itu boleh dikatakan Bu Koat lupa makan dan lupa tidur, yang dipikir hanya keselamatan Tisimlan saja. Apalagi, saya umpama dia dapat melupakan kejadian ini, tapi mana dia dapat melupakan waktu perjalanan jauh itu dengan macam-macam peristiwa yang mengesankan itu? Bila mana dia memejamkan mata, seketika seakan-akan terbayang lagi malam yang sunyi dan rawan itu, mereka bergadang sepanjang jalan untuk mencari arak. Apabila ia memejamkan mata, segera terkenang waktu dan menyaksikan Hoa Bu Koat tertawa latah, tertawa yang menderita dan menyuruh Simlan jangan menghiraukannya lagi, tujuan Bu Koat hanya supaya si Nona tidak ikut berduka baginya. Seorang yang sudah tahu dirinya pasti akan mati toh masih memikirkan suka duka orang lain dan menyampingkan keselamatannya sendiri, betapa luarnya perasaan demikian, siapa pula yang dapat melupakan perasaan yang mengesankan itu? Begitulah sejak tadi Lian Sing Kiong Chu memandangi Tisimlan dengan dingin, tiba-tiba ia bertanya, apakah kau pun merasa dirimu telah banyak berubah? Aku, aku, Simlan tidak sanggup melanjutkan lagi karena pecahlah tangisnya. Lian Sing Kiong Chu lantas beralih kepada Siow Hai Ji, jengatnya, tentunya kau tidak perlu tanya dia lagi, sebab kau kan sudah tahu apa jawabannya, tanpa menunggu ucapan Siow Hai Ji segera ia menambahkan pula dengan tertawa, tapi kau juga lebih suka tidak mengetahui jawabannya, betul tidak? Siow Hai Ji mencibirnya, katanya, jika kau kira aku menjadi sedih, huh, persetan. Ya, aku pun berharap janganlah kau bersedih, ucap Lian Sing dengan tak ajuh. Apakah benar Siow Hai Ji tidak sedih? Jawabannya hanya dia sendiri yang tahu. Sungguh lambat sekali jalan Soe Ing, sudah setian lamanya barulah kelihatan hutan lebat di kejauhan sana. Itu di alih yang tikus tempat tinggal gui bugeh, belum habis ucapan Siow Hai Ji, sekonyong-konyong dilihatnya seekor tikus besar lagi gemuk menerobos keluar dari semak-semak ke sana, terus menyusup ke semak-semak di tepi jalan sini. Selang sejenak, kembali terdengar suara cua-cuit, suara tikus yang ramai mirip segerombolan tikus yang sedang berkejar-kejaran. Siow Hai Ji berkerut kening, katanya, aneh, biasanya kawanan tikus ini dipandang seperti mestika oleh gui bugeh, mengapa sekarang lari serabutan kemana-mana. Meski tidak menanggapi ucapan Siow Hai Ji itu, tapi diam-diam Sung In bertambah khawatir. Kini dia dapat memastikan di liang kediaman gui bugeh itu tentu telah terjadi sesuatu perubahan besar, kalau tidak kawanan tikus ini pasti takkan berkeliaran di luar sini. Angin meniup semakin keras, tanpa terasa langkah Sung In bertambah cepat. Di tengah cuaca yang suam tiba-tiba tertampak sesosok tubuh tergantung di pohon sana dan terkontalkan til tertiup angin. Aneh, di depan pintu rumah gui bugeh mengapa ada orang menggantung diri, kata Siow Hai Ji sambil berkerut kening. Orang ini memang benar mati gantung diri. Tidak terdapat luka apapun di tubuhnya, tapi pipinya tampak merah bengkak, jelas sebelum mati dia telah ditampar orang dengan keras. Apakah orang ini anak murid gui bugeh? Tanya liang sing kiong cu sambil mengerngit kening. Kecuali murid gui bugeh, siapa yang sedih gantung diri setelah ditempeleng? Orang ucap Siow Hai Ji sambil menyengir. Baru saja kau bilang dia mati gantung diri, kata liang sing pula. Siow Hai Ji tidak menanggapi pula, tapi dia mendekati mayat itu dan menarik dada bajunya. Maka tertampaklah di dadanya ada dua baris huruf yang ditulis dengan warna hijau mengkilap, bunyinya, anak murid gui bugeh, boleh dibunuh, tidak boleh dihina. Nah sekarang tentunya kau tahu, kata Siow Hai Ji. Mungkin ada orang hendak menerjang ke dalam liang tikus gui bugeh, tapi muridnya ini tidak mampu merintangi, sebaliknya malah kena digampar orang. Dia menjadi khawatir akan dibunuh sendiri oleh gui bugeh, saking ketakutan di alam tes bunuh diri lebih dulu dengan menggantung, rupanya yang gantung diri malah tidak cuma seorang. Yang gantung diri memang betul tidak cuma seorang saja, di hutan sana ada belasan mayat yang bergelantungan dengan tanda luka yang serupa, malahan ada yang tulang pipinya tertampar remuk. Keras amat tenaga tamparan orang ini, hanya sekali tampar saja dapat meremukan tulang pipi, entah siapakah gerangannya Gumam Siow Hai Ji, besar juga nyalinya berani dia mencari perkara kepada gui bugeh. Waktu udah menunduk, baru diketahuinya di mana-mana berserahkan rontokan gigi yang masih berdarah, jelas karena tamparan orang ini, bukan saja pipi lantas bengkak dan tulang pipi remuk, bahkan semua gigi sasarannya juga rompal seluruhnya. Belasan orang yang tewas ini tampaknya sama sekali tidak mampu melawan. Diam-diam Siow Hai Ji terkesiap, sebab ia tahu anak murid gui bugeh tidak ada yang lemah, tapi semuanya telah binasakir begini. Setelah termenung sejenak, kemudian ia bergumam, tampaknya orang yang membunuh mereka ini memiliki kepandayan beberapa kali lipat daripadaku. Dari mana kau tahu? Tanya Soe Ing makin pikir semakin khawatir dia. Soalnya ia tahu ilmu silat gui bugeh tidak terlalu jauh di atas Siow Hai Ji, jika kepandayan penyetron ini berlipat ganda daripada Siow Hai Ji, maka jelas kuibu geh juga sukar terhindar daripada kematian. Siow Hai Ji berkata, mungkin aku pun sanggup membunuh orang-orang ini, tapi bila aku diharuskan menampar mereka masing-masing satu kali, jelas aku tidak mampu. Sebab apa? Memangnya membunuh orang jauh lebih mudah daripada menampar nyatanya Soe Ing sebabnya, apabila aku hendak membunuh mereka, tentu dapat ku lakukan dengan berbagai care dan dengan macam-macam jurus serangan yang tidak sama, dengan demikian mereka pun pasti sukar melawan. Eh, HM, Soe Ing mengangguk setuju. Tapi orang ini jelas belum mengeluarkan kepandayannya yang sejati, dia cuma menampar sekenanya dan sasarannya ternyata tiada yang mampu bertahan, bahkan berkelit juga tidak sempat. Dari sini dapat diketahui betapa cepatnya serangan orang itu, jelas lebih cepat daripada aku, apalagi sekali tampar saja ia sanggup membuat remuk tulang kepala sasarannya, ini pun menandakan tenaga dalamnya jauh lebih kuat daripada aku. Soe Ing menoleh, dilihatnya I Ho A Kiong Chu juga merasa prihatin dan mendengarkan dengan cermat, nyata mereka pun menganggap komentar Sio Hai Ji ini memang tepat. Selang sejenak, tiba-tiba Kio Goat Kiong Chu bertanya, menurutkah sudah berapa lama mereka binasa? Pertanyaan ini ternyata ditujukan kepada Sio Hai Ji, nyata I Ho A Kiong Chu yang biasanya angkuh dan meremahkan segalanya, kini juga mulai menghargai pandangan Sio Hai Ji. Maka Sio Hai Ji menjawab, seorang kalau sudah mati satu setengah jam baru mayatnya akan dingin dan kaku. Jika demikian, jadi peristiwa ini terjadi pada satu setengah jam yang lalu? Tanya Kio Goat pula. Yang kemaksudkan adalah mayat mereka baru akan dingin bila mana kematian mereka sudah berselang satu setengah jam, aku tidak bilang peristiwa ini terjadi pada satu setengah jam yang lalu. Lalu, menurut kau, bilakah peristiwa ini terjadi? Tanya Lian Sing Kiong Chu. Sebelum maghrib kemarin, jawab Sio Hai Ji. Dari mana kau tahu? Tanya Lian Sing pula. Sebab ku tahu, kira-kira dua setengah jam yang lalu Nonati pernah datang ke sini, jika orang-orang ini belum mati, tentu mereka sudah menyambutnya ke dalam Lian Tikus sana, tatkala mana kalau Hoa Bu Koat mencarinya ke sini, tentu dia akan bergebrak dengan Gui Bu Geh, dan waktu kalian datang kemari mencari Hoa Bu Koat tentu juga tak terhindar dari bentrokan dengan Gui Bu Geh. Lian Sing Kiong Chu memandang Bu Koat sekejap, katanya kemudian, ya, betul juga. Tapi jelas Hoa Bu Koat tidak kalian temukan di sini, dari ini dapat diketahui waktu itu Hoa Bu Koat dan Nonati ini telah meninggalkan tempat ini atas kemauan mereka sendiri, betul tidak? Betul, ucap Lian Sing. Jika demikian, tatkala mana orang-orang ini pun pasti sudah mati, kata Sio Hai Ji pula. Lalu, mengapa tidak mungkin mereka ini mati sebelum dua setengah jam yang lalu, mengapa kau bilang mereka mati pada waktu maghrib kemarin? Saat ini masih pagi, dua setengah jam yang lalu tentu belum lagi terang tanah, ujar Sio Hai Ji. Tiba-tiba ia tertawa, lalu menyambung, umpama kau ingin mencari perkara kepada Gui Bu Geh, apakah engkau akan datang pada waktu hari sudah gelap? Lian Sing Kiong Chu berpikir sejenak, jawabnya kemudian, tentu tidak. Betul, tentu takkan kau lakukan, sebab kalau kau datang mencari orang di tengah malam buta, tentu akan menurunkan derajat dirimu, apalagi semakin gelap, semakin berfaada bagi orang macam Gui Bu Geh. Bila bertempur dengan Gui Bu Geh, di tempat kediamannya, bagimu sudah kalah tempat, kalau kau datang di tengah malam, berarti salah waktu pula. Sio Hai Ji merandek sejenak dan tertawa, lalu menambahkan, engkau kan orang pintar, masakan engkau mau bertindak sebodoh ini? Lian Sing memandang sekejap kepada Kiao Goat Kiong Chu, meski tidak berucap apa-apa, tapi dari sorot matanya jelas mengujuk perasaan memuji akan kecerdasan Sio Hai Ji. Sio Hai Ji lantas menyambung pula, dilihat dari Ker, turun tangan orang ini, jelas tindak tanduknya selalu belak-belakan, sebab itulah dapat kupastikan kedatangannya ke sini pasti tidak dilakukan pada waktu malam, dan kalau tidak datang waktu malam, tentunya dia datang sebelum petang kemarin, dia tepuk-tepuk tangannya dengan tertawa, lalu menambahkan, nah, bagaimana pendapat kalian atas pandanganku ini? Hektometer, kan sudah jelas dan sederhana kejadian ini, siapapun dapat menerkanya, jengek Kiao Goat. Sio Hai Ji bergelak tertawa, katanya, hahaha, jika kau dapat menduganya, untuk apa kalian tanya lagi pada aku? Kiao Goat Kiong Chu menarik muka dan tidak menggubrisnya lagi, sekali bergerak, secepat angin dia lantas melayang ke tengah hutan sana. Sio Hai Ji mencibirnya dari belakang, ucapnya dengan tertawa, kau pun tidak perlu marah. Padahal ku tahu, biarpun di mulut kau tidak omong, tapi di dalam hati kau sangat mengagumi aku. Setelah melintasi hutan, di depan mengadang dinding tebing yang tinggi dan luas mirip sebuah pintu angin alam. Dinding tebing penuh tertumbuhan akar-akaran mengalingi warna batu tebing yang sebenarnya. Kiao Goat Kiong Chu tidak melihat sesuatu gua dan sebagainya, ia terpaksa menoleh dan bertanya, di mana tempat tinggal gugibugeh? Meski bicaranya menghadap Lian Sing Kiong Chu, padahal ia pun tahu seng adik juga tak dapat memberi keterangan, dengan sendirinya pertanyaan itu ditujukan kepada Sio Hai Ji. Tapi anak muda itu pura-pura tidak tahu, dia malah menengadah memandang langit dan bergumam, tadi ku kira mau hujan, siapa tahu cuaca berubah cerah lagi. Kiao Goat Kiong Chu sangat mendongkol, dengan mendelik ia membentak, di mana liang kediaman gugibugeh? Sio Hai Ji seperti tercengang dan berpaling, tanyanya, apakah kau tanya padaku? Ya, ku tanya kau bentak Kiao Goat Gusar. Dengan tertawa Sio Hai Ji menjawab, persoalan sederhana begini, mengapa engkau perlu tanya padaku? Muka Kiao Goat menjadi pucat saking menahan gemasnya, tapi juga tidak dapat bicara lagi. Ia lihat Sio Hai Ji berimpitan dengan suing melangkah terus ke depan, akar-akaran yang memenuhi dinding tebing di situ lantas dibetot dan disingkap. Tumbuh-tumbuhan itu sangat lebat, tapi sebagian sudah kering. Setelah akar-akaran itu disingkirkan, tertampaklah sebuah gua yang gelap gulita, tiada sekitik sinar pun tertampak di dalam. Inilah tempatnya, silakan masuk, kata Sio Hai Ji. Selain gelap gulita, gua ini pun sangat kecil, seumpama seorang kerdil juga perlu menunduk dan membungkuk baru dapat menyusup ke dalam. Padahal nama Gui Buge sangat berpengaruh, anak muridnya juga tak terhitung banyaknya, siapapun tidak menduga bahwa dia bisa berdiam di suatu gua yang lebih kecil daripada liang anjing. Tentu saja semua orang merasa heran dan sangsi, lebih-lebih Hoa Bu Koat. Ia pernah melihat tempat tinggal Soing yang indah dan resip itu, maka ia menyangka tempat tinggal Gui Buge pasti juga sangat mentereng, siapa tahu hanya sebuah gua kecil begini saja. Dengan ragu-ragu ia lantas tanya, apakah ini tempat tinggal Gui Buge? Ya, masa kau heran jawab si Yau Hai Ji dengan tertawa. Bu Koat masih ingin omong sesuatu, tapi setelah memandang Kyo Goat sekejap, segera kepalanya tertunduk pula. Diam-diam si Yau Hai Ji gegetun melihat sikap Bu Koat itu, tapi dia masih tetap tertawa dan berkata, meski gua ini bukan liang tikus yang baik, tapi sangat cocok bagi tempat tinggal Gui Buge, masakan kalian merasa heran. Sambil bicara ia terus mendahului menyusup ke dalam gua. Tertampak tubuhnya sempoyongan, melangkah saja tidak kuat, seperti tiada tenaga sama sekali. Kyo Goat Kiong Chu mengeringitkan kening, bentaknya tiba-tiba berhenti. Si Yau Hai Ji menoleh dan bertanya, untuk apa berhenti? Entah apa yang telah terjadi di liang tikus ini, bisa jadi begitu masuk segera jiwa akan melayang. Masa kurang baik bila aku menjadi pelopor bagi kalian? Justru lantaran yang jalan di depan lebih besar bahayanya, makanya kau harus berhenti, ucap Lian Sing Kiong Chu. Tak tersangka kalian sedemikian memperhatikan diriku, sungguh aku sangat berterima kasih, Kota Si Yau Hai Ji dengan tertawa. Cuma aku telah keracunan, hidup juga tiada artinya lagi, biar mati saja lebih baik. Kau tidak boleh mati, jengek Kyo Goat Kiong Chu. Mendadak Si Yau Hai Ji merasa angin berkesiur, tahu-tahu Kyo Goat telah melayang lewat di sampingnya melalui peluang yang cuma satu kaki luasnya, bahkan ujung bajunya saja tidak tersentuh. Melihat betapa hebat Ginkau Ihoa Kiong Chu, mau tak mau Si Yau Hai Ji menghela nafas gegetun, gumamnya, jika saat ini gue bugeh sudah mati, maka lebih untung baginya. Kalau tidak, bila dia jatuh di tangan orang ini, tentu nasibnya tiada ubahnya seperti diriku, ingin mati pun sulit. Begitulah berturut-turut mereka lantas masuk gua itu mengikuti jejak Kyo Goat Kiong Chu. Belasan tindak kemudian jalan itu lantas memblok ke kiri, gua yang sempit dan gelap itu mendadak terbeliak dan terbentang sebuah jalan yang cukup lebar. Kedua tepi jalan adalah batu-batu putih laksana kemala yang licin gilap, di bagian atas samar-samar seperti ada cahaya lampu, tapi tak terlihat lampunya terselip di mana. Ti Simlan, Hoa Bu Koat dan juga Ihoa Kiong Chu sama sekali tidak menduga di dalam gua ini masih ada dunia lain, mau tak mau wajah mereka sama menampilkan rasa kejut dan heran. Sekarang kalian jadi heran bukan ucap si Hoa Hai Ji dengan tertawa. Tapi nanti kalau kalian sudah melihat bagian dalamnya, bisa jadi kalian akan tambah melongo heran. Meski aku belum pernah melihat Istana Raja, tapi ku yakin Istana Raja juga takkan lebih mentereng daripada liang tikus kuibugeh ini. Tiada seorang pun yang menanggapi ucapannya, maka si Hoa Hai Ji menyambung pula, padahal juga tidak perlu diherankan, sekalipun seekor anjing kan juga ingin membuat sarangnya seolok mungkin. Hanya saja Gui Bugieh tinggal di sini lantaran sengaja mengasingkan diri untuk meyakinkan ilmu sakti, dengan sendirinya dia tidak dapat memajang pintu rumahnya seperti reklama restoran besar. Sambil bicara dengan tertawa, malah seperti khawatir kalau-kalau orang lain tidak mendengarnya, maka ia sengaja bersuara keras. Maka bergemalah ku mandang suaranya dari lorong-lorong bagian dalam sana, di mana-mana hanya mendengung suara si Hoa Hai Ji. Kenapa mulutmu tak bisa bungkam, tanpa bicara juga orang takkan anggap kau bisu, omelian sing dengan mendengkol. Memangnya kau takut didengar oleh Gui Bugieh tanpa menunggu jawaban Ihoa Kiong Chu itu, segera si Hoa Ji menyambung pula dengan tertawa. Apabila aku yang mau cari perkara pada seseorang, maka pasti aku akan masuk ke sini secara belak-belakan, jika datang dengan main sembunyi-sembunyi, lalu terhitung orang gagah macam apa. Lian sing Kiong Chu tidak menanggapinya, dengan perlahan dia lantas berkata, Gui Bugieh, dengarkanlah, orang Ihoa Kiong berkunjung kemari, silakan kau keluar sini. Suaranya tidak keras, tapi aneh, suara tertawa si Hoa Ji yang bergema itu seolah-olah tenggelam dan tak terdengar lagi, sebagai gantinya adalah ucapan Lian sing Kiong Chu yang berkumandang jauh ke sana. Akan tetapi selain kumandang suaranya itu tiada terdengar lagi suara lain.